Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kabupaten Jember menggelar konsolidasi akbar bersama seluruh pengurus anak cabang dan ranting. Di Hotel Jemba Kahil pada Sabtu 30 Juli 2022, lebih dari seribu kader banteng membahas langkah memenangkan partai di pemilu tahun 2024. Sesuai rekomendasi rapat kerja nasional PD Perjuangan ke-2 tahun 2022, Kusnadi, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur dalam arahannya, menegaskan bahwa kemenangan PDI Perjuangan bukan hanya harapan dari kader banteng, tetapi juga menjadi cita-cita rakyat Indonesia. Untuk itu, Kusnadi meminta seluruh kader banteng, khususnya di jajaran PAC dan ranting sebagai garda terdepan partai, agar tidak pernah berhenti untuk bergerak di tengah rakyat. Dipimpin langsung oleh Arief Vibowo, Ketua DPC-PDI Perjuangan Jember, selain Kusnadi, konsolidasi partai tersebut turut dihadiri fraksi PD Perjuangan DPR RI, DPRD Jawa Timur hingga DPRD Jember, serta jajaran pengurus DPC Partai, Badan dan Saya Partai. Arief Vibowo menuturkan bahwa pertemuan siang itu merupakan bukti keseriusan DPC Partai mewujudkan amanah Kongres ke-5, yakni menang hat-trick pemilu tahun 2024. Arief mengungkapkan bahwa waktu menuju pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Artinya, seluruh elemen partai harus segera memperkuat struktur ataupun komunikasi, baik di internal partai ataupun eksternal partai. Punya gubernur, punya bupati 20, dan 3 buahkan, punya presiden, apa yang tidak bisa dibuat oleh PD Perjuangan DPRD. Iya dong, kekuasaan ada di tangan PD Perjuangan DPRD. Tinggal kita mengaplikasikan apa yang menjadi amanah pendiri bangsa ini untuk memperkuat kaum mahen, bukan menambah kaum mahen. Sudah dihadapkan pada tahapan pemilihan umum tahun 2024. Dan kita juga diperintahkan oleh partai, oleh kekuasaan untuk mampu memenangkan partai kita baik Pilek, Pilpres, maupun BKD serta tahun 2024. Kita diperintahkan untuk menang tiga kali berturut-turut pada pemilu tahun 2024. Itu perintah partai. Media DPD-PD Perjuangan Jawa Timur melaporkan dari Kabupaten Jember. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.